Panji Tengkorak Darah, Kolo Hiat Ki, Jilid 18. Tian Leng Meringis. Ia tahu sampai di mana kelihayan otak si nona itu. Kero-kero meloloskan diri dan mengocok Kongsun Bebi Ketua Hekga dengan gurunya si Ang Tim Gong Hekbok Sempi, cukup membuktikan betapa cerdas nona itu. Setelah kedua anak muda itu merenung lama, barulah tiba-tiba Siobun berkata pula, Sem Chiusen Kun pasti bersembunyi di balik pohon, ku yakin pendengaranku tak salah. Menurut pendapatku, kepandainya tak ungkul dari kau. Dapatkah kau dalam tiga jurus serangan mendadak, membuatnya tak berdaya? Dian Diam Tian Leng memperhitungkan. Jaraknya dengan pohon itu hanya sepuluhan tombak. Dua kali lompatan ia dapat mencapai. Dengan ilmu pukulan Lui Hwe Eciang dan ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam, rasanya ia tentu mampu mengatasi Sem Chiusen Kun. Kalau perlu bunuh saja orang itu, karena ia benci dengan perbuatannya. Baik, aku sanggup. Tetapi ia meragu, tetapi bagaimana kalau orang-orang itu menyerang aku? Sudah tentu mereka akan menyerangmu. Tetapi janganlah kau hiraukan mereka, jawab Siobun. Yang penting kau harus segera melukai Sem Chiusen Kun dan menyeratnya ke tengah tumpukan batu dan mengambil peta lalu memasukkan ke dalam sepatu. Ya, ya, hal itu mudah tetapi. Tanda petik. Ilmuku menempuk panah Tui Hang Kiong dan ilmu pedang, mungkin masih dapat menghalangi mereka. Begitu kau berhasil mendapat peta itu, berhasillah kita. Masih Tian Leng bersangsi, ujarnya, pengejar-pengejar itu tentu bertekad mati-matian merebut peta. Apabila kita berdua tak sanggup melawan mereka, apakah akhirnya? Kekuatiranmu memang beralasan. Menurut peneropongan yang kulakukan dengan ilmu melihat langit mendengar bumi, mereka masing-masing memiliki ilmu yang tinggi dan mungkin kita tak mampu menandingi. Kalau begitu apa gunanya? Siobun tertawa, tetap ada gunanya. Segala sesuatu bukanlah tergantung kenyataan semata-mata, tetapi pada kecerdikan ia berhenti sejenak, melepaskan pandangan-mata. Kemudian berkata pula, kita akan membentuk barisan, menjebak mereka agar saling bunuh sendiri. Oh, Tian Leng melongot, tetapi bagaimana caranya? Siobun tersenyum simpul, biarkan mereka saling merebut peta itu sendiri seperti anjing merebut tulang. Ia, segera mengeluarkan sehelai kain. Setelah dilipat lalu diberikan kepada Tian Leng. Begitu kau berhasil mengambil peta dan menyusupkan ke dalam sepatu, segera kau lemparkan kain itu kepadaku. Bagus teriak Tian Leng Girang, bukankah maksudmu supaya mereka mengira buntalan kain itu berisi peta, sehingga mereka lalu rebutan sendiri? Siobun mengangguk, begitulah. Setelah mereka saling merebut, kita angkat kaki dengan lenggang kangkung, tapi kau, dipandangnya anak muda itu dengan cemas. Jangan khawatir, kata Tian Leng dengan tenang, asal Sam Chiusin kun benar-benar berada di balik pohon, tentu aku akan dapat melakukan rencana kita itu dengan berhasil. Siobun menyuruh anak muda itu segera bersiap-siap. Tian Leng menyisipkan kain ke lengan baju, menyiapkan pedang dan mengerahkan seluruh semangatnya. Begitu Siobun memberi perintah, segera anak muda itu mengenjot kakinya, bagaikan seekor burung ala palap, ia melayang ke arah pohon. Berebut peta. Memang tepat sekali dugaan Siobun. Di belakang ketiga pohon besar tampak sesosok bayangan putih. Punggung orang itu menempel pada batang pohon. Walaupun belum jelas apakah orang itu benar Sam Chiusin kun yang mencuri petanya, Tian Leng segera melancarkan pukulan dasyat dan serangan pedang secepat-cepatnya dan sedasyat-dasyatnya. Sungguh aneh sekali. Orang itu tak menghindar maupun menangkis. Sebuah pukulan dan tiga tebasan pedang Tian Leng tepat jatuh di tubuhnya. Dan tanpa mengerang serta menggeliat, rubuhlah orang itu. Walaupun heran, tetapi Tian Leng tiada tempo untuk memeriksa, cepat-cepat ia mengangkat tubuh orang itu terus di bawah loncat ke tengah gundukan batu. Tian Leng telah menunaikan tugas sesuai rencana. Tetapi pada saat Tian Leng menginjak batu dan hendak menggeledah, kejutnya bukan kepalang. Tiga sosok tubuh serempak bersuit dan mencelat keluar dari tiga penjuru. Siobun sudah memperhitungkan hal itu. Maka berbareng dengan tibanya orang-orang itu, ia pun sudah menyerang dengan pukulan dan timpukan panah Tui Hang Kiong. Ketiga orang itu rupanya tahu jelas dengan kelihayan Tui Hang Kiong. Mereka menyurut mundur dan mengebut dengan lengan bajunya. Adalah karena sedetik kerintangan itu, cukuplah sudah bagi Tian Leng untuk menyelingap ke tengah gundukan karang. Dalam pada itu Siobun sudah melolos pedang dan menyerang dua orang musuh. Pedang nona itu merupakan pasangan dari pedang Tian Leng. Walaupun pendek, tetapi sinarnya dapat memancar sampai beberapa meter. Juga ilmu pedang yang dimainkan adalah Toh Beng Sem Kiam. Hanya bedanya Siobun lebih unggul setingkat dalam peryakinan. Dua orang yang menyerang dari samping kiri terdiri dari seorang lelaki dan seorang wanita. Umurnya di antara 40 tahun. Wajahnya buruk. Yang lelaki beralis tebal, mece besar mulut lebar. Yang perempuan daging mukanya menonjol macam setan malam. Kedua orang itu mengebutkan lengan bajunya menampar pedang Siobun. Seketika Siobun merasa seperti ditiup angin dingin. Terpaksa ia menarik pulang pedangnya dan berputar menyerang lawan yang dari samping kanan. Orang itu seorang tua berjenggot kuning. Orang tua itu sebenarnya hendak memburu Tian Leng, tetapi karena dihalangi Siobun terpaksa berhenti. Marahlah orang tua itu. Budak perempuan, apakah kau bosan hidup serunya seraya menusukan sebuah jari ke pedang si nona? Siobun terkejut. Tusukan jari itu hebatnya bukan kepalang, sampai mengeluarkan suara mendesing yang tajam sekali. Siobun hendak menarik pulang pedangnya, tetapi. Tusukan jari orang tua berjenggot cepatnya bukan main. Tering, ujung pedang mendering keras dan seketika itu Siobun rasakan lengan kanannya kesemutan. Pedangnya hampir mencelat ke udara. Kuda-kuda kakinya tergempur dan terhuyunglah ia sampai tiga sampai empat langkah ke belakang. Di sebelah belakang ia disambut oleh seorang paderi dan seorang imam. Si paderi membawa pedang dan si imam mencekal senjata sekop. Siobun tak berdaya merintangi lagi. Lelaki dan wanita jelek tadi pun sudah memburu Tian Leng. Tian Leng terancam bahaya. Adegan itu berlangsung hanya dalam sekejap saja. Pada saat Tian Leng melemparkan tubuh tawanannya ke tengah gundukan batu, penyerang-penyerangnya pun sudah tiba. Tian Leng tercengang. Tolol, mana peta itu sering tak Siobun meneriaki si anak muda. Tian Leng gelagapan. Tanpa berpikir panjang lagi, segera ia melemparkan bungkusan kain. Adik bun, lekas sambutlah. Si paderi dan si imam yang sudah tiba di muka Siobun tertegun. Adalah si imam yang lebih dulu tertawa gelak-gelak, terus mengejut tubuhnya melayang di udara dan segera menyambar bungkusan kain. Begitu menyambuti bungkusan, ia melambung terus sampai setinggi-tingginya, bergeliatan dan meluncur sampai beberapa tombak jauhnya. Dia yakin peta telaga zamrut sudah dikuasainya. Hai, Chu Heng, tunggulah si paderi pun mengejut tubuhnya ke udara mengejar si imam. Si orang tua berjenggot kuning dan sepasang lelaki perempuan berwajah buruk tadi, sebenarnya sudah tiba di muka Tian Leng dan hendak menyambarnya tetapi timbulannya perubahan yang mendadak itu membuat mereka kaget bukan kepalang. Si orang tua jenggot kuning secepat kilat menarik pulang tangannya terus mencelat ke udara, coba saja kalau kau mampu lepas dari tangan Tian San Siu Yusin, dewa hewan dari gunung Tian San. Juga sepasang lelaki perempuan berwajah buruk yang agaknya seperti sepasang suami istri itu bergerak aneh sekali. Mereka tak menghiraukan Tian Leng lagi. Tiba-tiba si lelaki menyambar paha kiri si perempuan, terus dilemparkan ke udara seraya berseru, dihadapan imb yang song set, kalian berani main gila. Tubuh wanita itu meluncur laksana anak panah. Dalam sekejap saja sudah melampaui si orang tua berjenggot kuning, terus mengejar si paderi dan si imam. Setelah melemparkan tubuh si perempuan, lelaki itu pun melambung ke udara. Demikian timbulah kejar-mengejar di antara lima orang. Dalam sekejap saja mereka sudah meluncur enam puluhan tombak jauhnya. Sesaat kemudian terdengarlah suara letupan dari pukulan beradu, disusul dengan gemuruh pohon tumbang dan batu meledak pecah. Jelas bahwa mereka telah saling memukul. Siobun cepat meloncat ke hadapan Tian Leng, lekas lari, mereka, tetapi Tian Leng tetap tegak seperti patung. Hai bagaimana? Apakah peta itu belum kau dapatkan? Tian Leng menghela nafas panjang, silakan lihat sendiri ia menunjuk pada tubuh tawanannya yang sudah terkapar tak bernyawa di antara gundukan batu. Cepat Siobun memeriksa dan secepat itu pula ia termangu terkesima. Ternyata yang dibunuh Tian Leng itu bukan Sam Chiusin Kun, bukan pula manusia, melainkan orang-orangan dari batu dan dahan pohon, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai seorang manusia, lengkap dengan panca indera dan jenggot panjang. Di tempat segelap itu, apalagi pada malam hari, orang tentu keliru menyangkanya sebagai manusia. Dan yang istimewa lagi, orang-orangan itu dibalut dengan tali sutra yang ulet sekali. Maka tiga buah tusukan pedang Tian Leng dan sebuah pukulannya tadi tak berhasil menghancurkan orang-orangan itu. Rase tua yang licin sekali. Dia benar-benar lihai mengatur siasat Siobun membanting-banting kaki. Tetapi dari mana ia membuat orang-orangan ini? Apakah sebelumnya kau tak mengetahui? Siobun hanya menghela nafas, setan tua itu memang licin sekali. Bodoh sekali kalau ia membuat orang-orangan itu dari lain tempat teh, apakah kau tak memperhatikan kaki pohon itu? Disitulah ia mempersiapkan orang-orangannya. Memang di bawah ketiga pohon tua tadi tampak ranting dan dahan pohon berhamburan. Dia sudah tahu kalau dikejar orang, maka sengaja ia berhenti di sini. Dia pun sudah memperhitungkan bahwa pengejar-pengejarnya itu tentu saling menunggu siapa yang berani bergerak dulu. Hal itu tentu memakan waktu cukup lama. Maka enak saja ia membuat orang-orangan itu. Karena kesemuanya itu sudah diperhitungkan lebih dahulu, maka sebelumnya ia pun sudah membawa pakaian, rambut dan jenggot palsu. Pengejar-pengejarnya itu hanya terpisah sepuluhan tombak jauhnya. Apakah ia tak takut dipergoki? Sudah tentu ia menyembunyikan diri sedemikian rupa agar jangan sampai ketahuan kalau sedang membuat orang-orangan. Ilmu sakti apapun juga hanya terbatas mengetahui bahwa ia bersembunyi di balik pohon. Tetapi apa yang tengah dikerjakan tentu tak dapat diketahui. Setelah selesai, orang-orangan itu disandarkan ke batang pohon dan ia sendiri diam-diam sudah menyelinap pergi. Benar-benar hebat rasa tua itu. Tian Leng heran dan menanyakan apakah ilmu melihat langit mendengar bumi si nona tak dapat mengetahui kalau pencuri itu lolos. Ah, aku pun kena dikelabui. Kukira orang-orangan itu adalah dia, maka yang kuperhatikan hanya itu saja, siobun menghela nafas lagi. Tian Leng meringis. Sekarang soal yang harus dipecahkan ialah ke manakah gerangan larinya penjahat itu. Menilik kelihayaan Sam Chiyusin kun mencopet peta dan meloloskan diri dari kepungan, jelas bahwa orang itu memiliki otak luar biasa. Kalau ia berhasil mendapatkan kitab pusaka, tentulah dalam waktu singkat ia sudah berhasil mempelajari isinya. Apabila hal itu sampai terjadi, betapa besar bencana yang bakal menimpa dunia persilatan. Pikiran Tian Leng melayang-layang dilanda badai kegelisahan. Sementara itu siobun mondar mandir memeriksa bekas-bekas di bawah pohon. Yang dapat diketemukan hanyalah hamburan ranting-ranting dan daun pohon, tetapi bekas telapak kaki orang sama sekali tak tampak. Beberapa saat kemudian Tian Leng bertanya apakah siobun mendengar sesuatu. Nona itu termenung sebentar lalu menggulengkan kepala, ah, mungkin bangsa tua itu sukar diketemukan lagi. Ah, kitab pusaka Ritbi Siang Jain tentu akan dimilikinya Tian Leng berteriak kaget. Habis siobun mengangkat bahu, dengan kecerdikannya bangsa tua itu tentu berhasil menemukan tempat kitab itu. Tian Leng membanting-banting kaki, celaka, kalau kitab pusaka itu didapat manusia semacam itu, berarti malah petaka bagi dunia persilatan. Apa mau dikata, mungkin sudah suratan takdir, sahut siobun lesu, mungkin dunia persilatan memang harus mengalami banjir darah. Tian Leng merasakan bumi yang dipijaknya seperti bergoyang. Ingin ia mati saja saat itu. Bayang-bayang Oh Segong Mo, Tui Hun Hoi Mo dan Tabib Si Pujong bermunculan di kalbunya. Mereka menuding-nuding kepada Tian Leng, seolah hendak menuntut janji pemuda itu. Pada lain saat terbayang pula budi kebaikan Hun Tiong Sin Mo memberinya obat dahulu, Tuan Jong Jin memberi pedang dan ilmu pedang, pengangkatannya sebagai ketua partai pengemis, serta budi kebaikan yang dilimpahkan si Jenggot Perak dan cucu perempuannya Lubu Song. Untuk membalas budi dan melaksanakan harapan mereka yang telah memberi kepercayaan kepadanya hanyalah disandarkan pada kitab pusaka. Tetapi, ah, peta itu telah hilang. Dia adalah manusia yang berdosa. Berdosa karena menghancurkan harapan mereka. Ia harus mati untuk menebus dosa itu. Ayo, kita pergi tiba-tiba siobun menarik lengannya. Apakah kah sudah mendapatkan sesuatu jejak? Tidak tetapi kalau tidak pergi kita tentu terancam bahaya. Kenapa Tian Leng masih bertanya? Suara pertempuran sudah berhenti, jelas bahwa mereka tentu sudah mengetahui bahwa buntalan kain itu bukan peta. Sebentar lagi mereka tentu kembali mencari kita. Tetapi kita sendiri juga tertipu. Asal kita terus terang menceritakan. Mereka jago-jago sakti dan belum ketahuan dari golongan mana. Paling tidak mereka tetap akan menuntut karena kau telah menipunya. Jika bertempur, kita tentu menderita. Lebih baik kita lari dulu baru nanti kita mengatur rencana lagi. Baik, marilah, baru Tian Leng mengucapkan itu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan bengis. Huh, kalian mau? Lari? Kejut Tian Leng dan Xiao Bun bukan kepalang. Di empat penjuru telah mengepung kelima orang yang merebut kain tadi. Budak bernyali besar bentak si Imam Semibari menimpukan kain kepada Tian Leng. Kau berani menipu aku berarti bosan hidup. Kau belum mendengar siapa Tian Peacinjin? Tian Leng menyahut dengan angkuh. Sekali-kali aku tak bermaksud menipumu. Apalagi aku sendiri juga kena ditipu orang. Ia menunjuk pada orang-orangan yang terkapar di tanah, serunya, silakan lihat. Tian Peacinjin melemparkan pandangan ke benda itu. Di luar dugaan ia berpaling kepada si padiri, bagaimana ini? Padri Kobok juga seorang padiri ganas yang berpuluh tahun memendam diri. Ia menggaruk-garuk telinga, aneh, memang aneh. Kemana situa Sam Chiyusin Kun itu? Rupanya ia mempunyai hubungan baik dengan Tian Peacinjin. Xiao Bun tertawa getir, cuwi tentulah para Chiampo dari dunia persilatan. Sebaiknya segera melakukan pengejaran pada Sam Chiyusin Kun, jangan buang waktu. Tian San Chiyusin si tua jenggot kuning mendengus, hektometer, jangan kira kau dapat mengelabdobi kami lagi. Dengan tipu musliatmu yang licik, kau telah menipu kita, kemudian di sini kau lakukan sulapan. Aku sudah tua, masakah kena diingusi seperti anak kecil? Sepasang suami istri berwajah buruk segera ikut membentak, memang benar. Lekas serahkan peta itu, nanti kalian boleh bebas pergi. Turut campurnya kedua suami istri yang bergelarim yang songset itu membuat si paderi dan si imam gusar sekali. Jika peta telah gazamrut sampai jatuh ke tangan kalian, aku paderi kobok dan imam tiangpek segera akan bunuh diri saja bentak paderi kobok. Mau bunuh diri atau tidak, itu urusanmu sendiri. Tetapi peta itu harus menjadi milik kami suami istri sahut imb yang songset. Mungkin keinginanmu itu sukar terlaksana. Silakan saja kalau mau mencoba sahut imb yang songset. Ketegangan merebak. Kedua pihak saling bersiap. Nanti dulu tiba-tiba si jenggot kuning Tian San Suyusin menjegah. Jenggot kuning, tak usah kau campur mulut, kau tak berhak ikut menginginkan peta bentak imb yang songset. Juga paderi kobok mengenyahkan jenggot kuning, menyingkir sajalah kau ini. Atau akan kuremukan dulu tulang belulangmu yang bangkotan itu. Di damperat kedua belah pihak, Tian San Suyusin tertawa sinis, kalian begitu congkak terlalu tak memandang mata padaku Tian San Suyusin. Aku bukan seorang pengecut, tetapi, sejenak ia memandang Tian Leng, lalu berseru pula, coba jawab, di mana peta itu sekarang? Tentu pada budak itu sahut imb yang songset. Tian San Suyusin tertawa, kalau begitu mengapa tak tunggu setelah peta ketemu baru kalian bertempur lagi. Padri kobok dan Imam Tian Pek saling tukar isyarat mata. Kobok berseru, baik, kami setuju dengan usulmu itu. Begitu peta diketemukan, segera kita rundingkan care pertempuran. Siapa yang menang paling akhir, dialah yang berhak memiliki peta itu Imam Tian Pek, menambah. Baik, kami suami istri yang menggeledak budak itu tiba-tiba imb yang songset mencelat ke arah Tian Leng. Siaobun yang tengah memutar otak mencari akal terkejut sekali. Cepat ia menimpukan dua buah tui hangkyong. Tetapi imb yang songset sudah melindungi tubuhnya dengan tenaga dalam. Mereka tak mengacuhkan tui hangkyong. Sinona dan tetap hendak mencengkeram Tian Leng. Tering, tering tui hangkyong berdenting mencelat ke udara. Kejut Tian Leng bukan kepalang. Segera ia memukul. Dengan tangan kiri dan menyabet dengan pedang di tangan kanan. Seluruh tenaga ditumpahkan pada serangan itu. Terdengar letupan dasyat dan tiba-tiba terjadilah peristiwa yang mengejutkan. Pemilik peta, Tian Leng sudah dekat. Bahwa timpukan panah Siaobun dapat dipentalkan begitu mudah, sadarlah ia bahwa kedua suami istri itu jago-jago sakti yang luar biasa. Ia pun menyadari bahwa serangannya itu mungkin akan mengalami nasib serupa. Tetapi biarlah. Daripada mati konyol, lebih baik ia hancur lebur melawan. Tetapi di luar dugaan, timbul suatu hal yang menggemparkan. Terdengar letupan keras, disusul dengan mencelatnya kedua suami istri jahat itu sampai beberapa meter jauhnya. Tian Leng terkejut. Jelas ia merasa bahwa ujung pedangnya belum menyentuh tubuh lawan. Dan jelas bahwa tadi ada serangkum tenaga dasyat meniup sepasang suami istri itu. Tetapi ia tak tahu siapa dan tenaga apa yang sedemikian luar biasa itu. Bahkan karena terjadi begitu mendadak serta secepat kilat, Tian San Siu Sin, Kobok dan Tiang Pek pun tak tahu apa yang telah terjadi. Momok-momok itu terlongong-longong terkesima. Dan kejut mereka makin menjadi, ketika tahu-tahu di belakang Tian Leng muncul seorang tua dengan dandanan seperti pertapa. Rambut dan jenggotnya yang menjulai panjang berwarna putih seperti salju. Jubahnya berwarna kuning menyentuh sampai ke tanah. Kemunculan pertapa itu benar-benar seperti dewa turun ke bumi. Terjungkalnya kedua suami istri Imbiang Songset tadi hanyalah karena dikebut dengan lengan jubahnya. Dan kedatangannya yang sama sekali tak diketahui oleh jago-jago yang berada di situ benar-benar menggemparkan sekali. Imbiang Songset babak belur. Untung mereka tinggi kepandainya. Secepat itu pun sudah loncat berdiri lagi. Tetapi mereka masih terlongong-longong terkesima. Mereka tak mengerti mengapa tahu-tahu bisa mencelat jatuh bangun. Pertapa jubah kuning itu tertawa meloroh, siapa lagi yang tidak terima. Sekalian orang terbeliat. Sesaat kemudian pada Rikobok mengucapkan salam keagamaan, Om Itohut. Siapakah tahu? Apakah hendak ikut campur dalam urusan ini? Aku hanya perlu meminta keterangan, kalian terima atau tidak pertapa jubah kuning itu menyahut lain. Merahlah mata pada Rikobok mendapat hinaan semacam itu, bentaknya, selama keluar dari pertapaan, belum pernah aku menyerah pada orang lain. Kata-kata itu ditutup dengan tusukan ujung tongkatnya kepada si pertapa jubah kuning. Ia insyaf bahwa pertapa itu bukan tokoh sembilarangan, maka serangannya pun harus yang istimewa. Tusukan ujung tongkat disaluri dengan tenaga dalam penuh. Tetapi ia hanya memperhitungkan kekuatan sendiri. Tadi kekalahan Im Yang Song Set adalah karena mereka belum bersiap dan tak menduga atas serangan gelap tersebut. Tetapi serangannya dengan jurus tinghang keanjit, Biang Lala menutup mentari, ini, telah dilampiri dengan tenaga dalam dasyat dan dilancarkan dengan keras. Sekali ia dapat menjatuhkan pertapa itu, dapatlah ia menguasai semua tokoh-tokoh di situ dan peta itu pun tentu menjadi miliknya. Ujung tongkat sudah meluncur ke arah dada si pertapa tetapi anehnya pertapa itu tetap diam saja, seolah-olah membiarkan ujung tongkat menusuk dadanya. Melihat itu diam-diam pada Riko Bok Girang sekali. Ia melipat gandakan saluran tenaga dalamnya. Hidung kebau, serahkanlah jiwamu serunya dengan garang. Tetapi belum habis kata-katanya ia sudah mendelik kaget. Ujung tongkat yang tepat mengenai dada si pertapa, tiba-tiba menemui tempat kosong. Padahal jelas dilihatnya pertapa itu tadi tetap tegak berdiri di hadapannya. Dan karena menusuk angin, pada Riko Bok terdorong ke muka. Buru-buru ia hendak membalik tubuh. Tetapi bukan main kagetnya ketika dilihatnya pertapa itu tegak lagi di hadapannya dan mendorongkan tangannya. Ilmu siluman Kobok memekik kaget. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tubuhnya mencelat ke udara. Dan serupa dengan Imbiang Songset, ia pun terbanting sampai dua tombak jauhnya. Bantingan itu jauh lebih hebat dari Imbiang Songset. Kalau suami istri Imbiang Songset hanya babak belur, pada Riko Bok harus meringis seperti monyet makan terasi. Metu berkunang-kunang, kepala pusing tujuh keliling dan tulang-tulang seperti remuk redam. Masih untung pertapa jubah kuning itu tak mau menggunakan tenaga besar, sehingga Kobok terhindar dari luka. Dalam, ia terpaksa bangun perlahan-lahan. Pertapa tua itu tertawa tergelak-gelak. Tiba-tiba ia melesat ke tempat Tian San Suyusin, tegurnya, mungkin kau agak penasaran. Tian San Suyusin melongo dan menyahut tergagap, aku, belum sempat ia melanjutkan jawaban, tiba-tiba pertapa itu mengebutkan lengan jubahnya, bret. Tian San Suyusin terkejut, cepat-cepat ia menangkis dengan tangan kanan. Uh, kebutan lengan jubah pertapa itu menerbitkan tenaga luar biasa. Bukan saja tangkisan Tian San Suyusin lenyap tenaganya, pun tubuh jago Tian San itu mencelat terbanting ke tanah. Tian Leng dan Xiao Bun tercengang terkesima hampir mereka tak percaya apa yang disaksikannya. Im Yang Song Set, pada Riko Bok dan Tian San Suyusin adalah tokoh-tokoh persilatan yang sakti. Kesaktian mereka hampir menyamai Xin Bu Tekun dan ketua Hek Dat. Tetapi berhadapan dengan pertapa jubah kuning, mereka diperlakukan seperti anak-anak kecil saja. Sungguh ajaib sekali. Setelah memberi hajaran kepada keempat orang itu, pertapa baju kuning itu segera menghampiri Tiang Pek Chin Jin. Padri itu tegak berdiri seperti patung. Nyalinya sudah hancur berantakan ketika pertapa itu mendatanginya. Pertapa itu tertawa tergelak-gelak, kau dan aku sama-sama murid Sam Cheng. Perlukah kita mengukur kepandayan Tiang Pek Chin Jin gelagapan? Serunya terguguh, tidak, tidak usahlah. Peta Telaga Zamrut silakan kau ambil. Kau pandai melihat gelagat pertapa itu tertawa. Tiba-tiba ia ajukan langkah seraya berseru kepada Tian Leng, ikut aku. Tian Leng tak kenal siapa pertapa ajaib itu dan apakah maksud kedatangannya. Jika pertapa itu juga bertujuan merebut peta Telaga Zamrut, habislah segala harapannya. Ia tegak termangu-mangu. Mari kita pergi tiba-tiba Xiaobun menggunakan ilmu menyusup suara. Dan sekali melesat nona itu sudah mendahului. Tian Leng tertegun. Buru-buru ia menyahut dengan ilmu menyusup suara. Jika pertapa itu bermaksud buruk, jangan harap kita dapat lolos. Tetapi bagaimanapun tetap lebih baik daripada kita menunggu kematian di sini. Tian Leng anggap kata-kata Xin Ono itu tepat, peristiwa saat itu tentu akan menambah kebencian Im Yang Song Set dan lain-lain kepadanya. Begitu pertapa itu pergi, mereka tentu akan menumpahkan kemarahan kepadanya. Apalagi tadi jelas didengarnya pertapa itu mengajaknya pergi. Tanpa bersangsi lagi, ia pun segera mengikuti Xiaobun. Im Yang Song Set, Tian San Suyusin, Kobok dan Tiang Pek Chin Jin tak berani berkutik merintangi Tian Leng. Begitu pertapa itu sudah lenyap dari pandangan mata, barulah kelima tokoh itu saling berpandangan. Kemudian mereka pun melangkah ke dalam lembah. Lembah itu penuh dengan jalan berliku-liku yang panjang. Diselimuti dengan kabut malam yang tebal, sukar mengetahui arah yang harus dituju. Kelima tokoh itu tak mengerti di mana mereka berada. Pertapa jubah kuning itu berjalan dengan melenggang, tetapi cepatnya bukan main. Tian Leng dan Xiaobun mengerahkan seluruh kepandainya berjalan cepat barulah mereka dapat mengejar pertapa itu. Kejut kedua anak muda itu tak terperikan. Kira-kira dua li jauhnya, tiba-tiba dari kejauhan tampak selarik sinar lampu dan pertapa itu pun berseru, sudah sampai. Sekonyong-konyong ia anjot tubuhnya melambung dan melayang seperti seekor burung Garuda. Hanya dalam dua-tiga lompatan, pertapa itu sudah berada pada jarak tiga-empat tombak jauhnya. Apakah kita berjumpa dengan dewa? Tanya Tian Leng dengan heran. Jangan melantur, sahut Xiaobun, cepatkan langkah mengejarnya, tentu tahu jelas tentang dirinya Tian Leng dan Xiaobun segera percepat larinya. Dalam sekejap saja mereka sudah mencapai tempat yang berlampu itu. Semula Tian Leng kira tempat itu tentu. Sebuah biara. Kemungkinan tentulah tempat tinggal pertapa jubah kuning. Tetapi ternyata tempat itu merupakan sebuah gubuk kecil. Pintunya terbuka lebar. Di tengah ruangan terdapat sebuah lampu, selembar permadani dan pertapa itu sudah tampak duduk bersilah di atasnya. Begitu masuk, Tian Leng dan Xiaobun segera mengaturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih atas budi pertolongan Tutiang. Aku. Pertapa itu tertawa tergelak-gelak. Sepasang matanya di pentang lebar-lebar. Dua larik sinar tajam segera tertuju pada kedua anak muda itu. Akhirnya pertapa itu melekatkan pandangannya pada Tian Leng. Apakah peta itu kau? Terima dari sip ujong tegurnya. Tian Leng tertegun. Ujarnya, benar. Tetapi peta itu dicopet orang. Tak berada padaku lagi. Pertapa itu memandang tajam. Sekujur tubuh Tian Leng dijelajahinya. Beberapa saat kemudian terdengar ia berbicara seorang diri. Ah, sip tua itu benar-benar jelimat tanya. Tian Leng tidak mengerti apa yang dikatakan si pertapa. Saking tak tahan ia memberanikan diri bertanya, Mohon Tutiang suka memberitahukan nama gelaran Tutiang. Terhadap peta itu, ia tak melanjutkan kata-katanya. Kedatangan pertapa itu terang dapat menyelamatkan jiwanya dari ancaman kelima pengejarnya. Mengapa ia harus menanyakan lagi? Pertapa itu hanya ganda tertawa dan menyahut senaknya, Aku Itbi. Tian Leng dan Xiao Bun seperti mendengar petir menyambar di tengah hari, Serunya, jadi Tutiang ini Itbi Shoyang Jin. Bersambung ke jilid 19. Bersambung ke jilid 19.